Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat cara download dan install aplikasi VN Video Editor di laptop kita Nah buat teman-teman yang mungkin sering menggunakan VN Video Editor di HPnya gitu ya, nah sekarang itu tersedia di perangkat desktop teman-teman Nah bagaimana cara untuk menginstallnya disini langsung saja kita praktekan Oke disini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman untuk langkah pertama disini itu kita memerlukan emulator ya teman-teman untuk menjalankan VN Video Editor Dan untuk yang langkah kedua nantinya kita bisa menginstall untuk VN Video Editornya Nah langsung saja ya teman-teman untuk langkah yang pertama yaitu kita memerlukan untuk emulator silahkan teman-teman buka saja browser di laptopnya seperti ini ya Nah disini saya contohkan saya ingin menggunakan emulator Bluestech ya teman-teman kita lakukan pencarian disini silahkan teman-teman ketikan saja Bluestech seperti ini ya teman-teman Nah kemudian setelah kita ketikan langsung saja kita cari seperti itu teman-teman Disini kita langsung pilih saja yang dari webnya langsung yang ini dari bluestech.com seperti itu teman-teman Ini dia teman-teman disini ada dua pilihan ya saya sarankan menggunakan yang versi terbaru saja yaitu yang unduh Bluestech 10 seperti itu teman-teman Nah ini dia proses pendownloadan teman-teman disini sudah berhasil kita download ya karena untuk nantinya itu ketika kita download itu di penginstalannya ya teman-teman penginstalan bluestechnya Nah setelah seperti ini langsung saja kita klik ya teman-teman untuk installnya seperti itu Disini mungkin untuk Google Chrome saya minimize terlebih dahulu teman-teman Nah minimize saja nah ini dia teman-teman untuk installer bluestechnya Nah disini langsung saja kita pilih install no seperti itu teman-teman Ini dia teman-teman disini itu proses penginstalan ya ini ada proses pendownloadan dan nantinya baru diinstal Jadi pastikan teman-teman apabila menggunakan hotspot dari HP itu pastikan ada kuotanya Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman hingga proses pendownloadan dan penginstalan bluestech ini itu selesai Nah disini sudah berhasil saya install ya teman-teman untuk bluestech X nya Kemudian kita klik oke saja yang ini kita klik oke lagi seperti itu Asuh aja teman-teman disini kita buka ya untuk emulator kita klik saja disini seperti itu Ini dia teman-teman membuka ya untuk emulator bluestech nya Nah ini dia teman-teman untuk tampilan awalnya Selanjutnya disini tuh sebenarnya seperti biasanya ya teman-teman Kita perlu login dengan akun Google kita Silahkan teman-teman harus saja pilih playstore ya kita buka nantinya kita login Nah ini dia disini tuh kita login seperti biasanya ya teman-teman Kita masukkan email kita dan kita masukkan juga untuk passwordnya Seperti itu ya teman-teman seperti yang ada di HP Android kalau kita login Nah ini dia teman-teman disini sudah berhasil saya login ya untuk akun Google saya Ini dia teman-teman untuk tampilan awal dari Google Playstore nya Nah selanjutnya untuk langkah yang kedua ya teman-teman disini langsung saja kita install ya teman-teman Untuk VN video editor silahkan teman-teman langsung saja pencarian disini ya Video editor seperti itu teman-teman seperti biasanya Nah ini dia untuk aplikasinya langsung saja kita install seperti biasanya teman-teman Ini dia kita tunggu ya teman-teman hingga proses penginstalan untuk VN video editor ini selesai Nah ini dia teman-teman disini sudah berhasil kita install ya untuk VN video editor nya Kita cek ini dia teman-teman untuk aplikasinya disini kita coba ya teman-teman di cek di desktop kita Apakah sudah ada atau belum kita minimize terlebih dahulu minimize saja teman-teman seperti itu Nah ini dia sudah ada ya teman-teman jadi teman-teman apabila ingin membukanya langsung saja dari desktopnya saja ya Seperti itu nah disini langsung saja coba kita buka ya teman-teman untuk aplikasinya Nah untuk tampilannya ini ini muncul iklanya teman-teman disini kita beli saja low seperti itu nah ini dia teman-teman untuk tampilan awal dari VN video editor Disini itu untuk tampilannya landscape ya teman-teman 16 banding 9 tidak seperti yang ada di HP kalau di HP kan potret ya teman-teman jadi agak meribatkan disini coba kita buat project baru ya teman-teman Seperti itu kita klik saja go it kemudian kita pilih saja yang new project yang ini seperti itu nah ini dia teman-teman ternyata untuk media dari bluestech ini itu masih kosong ya teman-teman Jadi kita perlu untuk mengimport video atau audio terlebih dahulu ya silahkan teman-teman keluar dulu dari VN nya ya mungkin kita pilih saja home seperti itu yang ini lalu kita buka saja yang ini teman-teman media manager seperti itu ya Nah disini silahkan terlalu langsung saja pilih yang import form Windows yang ini ya kita pilih dulu tenun video atau audio mana yang ingin kita itu ya teman-teman gunakan untuk mengedit di VN yang tadi ya Nah disini saya contohkan saya ingin mengedit di video ini ya teman-teman ini video detok kita klik saja seperti itu lalu kita pilih open ya nah ini dia sudah berhasil kita import ya teman-teman selanjutnya disini kita keluar saja dari media manager seperti itu kemudian kita buka lagi yang VN video editor disini kita X dulu yang ini kita keluar dulu ya teman-teman kita refresh ya untuk VN nya nah kita hapus dulu dari resenatnya yang ini lalu kita buka lagi untuk VN video editornya seperti itu teman-teman kita pilih yang new project ya teman-teman nah ini dia sudah muncul ya teman-teman untuk videonya disini kita tandai seperti ini lalu kita next yang ini teman-teman processing nah ini dia teman-teman untuk tampilan dari untuk VN video editor jadi tampilannya itu mirip ya teman-teman dengan yang ada di HP kalau disini itu perbedaannya ini tampilannya itu landscape disini teman-teman tinggal pilih saja ya edit edit saja kita disini ada banyak menunya jadi disini kita bisa menambahkan musik subtitle audio dan lain sebagainya jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara kita bisa menginstal dan mendorot aplikasi VN video editor di laptop kita apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.